Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga disadap Australia mengatakan sebaiknya Australia meminta maaf. Sama seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kepada Kansler Jerman Angela Merkel. Jika menyampaikan hal ini saat menghadiri acara dialog kebangsaan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jika tidak akan melakukan tindakan hukum terkait penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap dirinya saat ia masih menjabat Wakil Presiden. Terima kasih.